Sabtu pagi, tim gabungan Satuan Polisi Pamung Praja serta TNI dan Polri merazia tempat prostitusi yang berada di Kecamatan Singkut. Sayang penggerebekan tidak membuahkan hasil karena informasi diduga bocor. Rumah terbuat dari papan yang berada di pertengahan kampung desa Sungai Gedang dan desa Bukitiga Kecamatan Singkut diduga kerap dijadikan tempat prostitusi. Aktivitas prostitusi telah berjalan cukup lama, sehingga tidak sedikit warga yang merasa resah akan keberadaannya. Untuk membersihkan lokasi prostitusi, Sabtu 21 Maret pagi, tim Satpol PP bersama TNI dan Polri beserta camat melakukan razia kedua lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, petugas tidak menemukan adanya wanita penghibur maupun pria hidung belang. Satu persatu petugas menyisiri seluruh ruangan, namun tidak satupun ditemukan wanita penghibur. Diduga informasi razia bocor sehingga tidak satupun orang ditemukan di lokasi. Walaupun tidak menemukan pelaku, Ridwan Kepala Satpol PP Serolangun melakukan perjanjian tertulis bersama penyedia lokasi prostitusi, agar tidak menyediakan atau menjalankan aktivitas hiburan maupun prostitusi terselubung. Bila tidak diindahkan, pihak Satpol PP akan menyeret dan memproses kasus tersebut secara hukum. Tahap pertama ini kami melakukan semacam surat peringatan, peringatan kepada pemilik dan ada surat pernyataan dari pemilik. Karena hari ini kita tidak mendapati langsung, namun ketika ke depan kami melaksanakan kegiatan, razia didapati, tetangkap tangan akan kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara Marzuki, Kepala Desa Bukit Tigo, mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas prostitusi di desanya. Yang jelas kita dengan adanya acara hari ini, ke depan kita akan pantau terus, supaya apalagi kita akan menghadapi suci Ramadan. Insya Allah ini tidak akan terjadi lagi. Terima kasih telah menonton!